Intro Komisi 8 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Sosial Tririsma hari ini di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 19 Januari 2022. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 8 DPR Yandri Susanto. Namun sebelum rapat dimulai, beberapa anggota Komisi 8 DPR meminta untuk Sekjen Kementerian Sosial meninggalkan ruang rapat. Bukan tanpa sebab, hal tersebut dipicu oleh percakapan via aplikasi WhatsApp antara Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hari Hikmat dengan pimpinan Komisi 8 DPR yakni Aceh Hasan. Dalam percakapan tersebut, Hari menyebut bahwa Aceh Hasan selaku pimpinan Komisi 8 DPR melakukan tugas pengawasan dengan sikap sinis hingga undangan Kemensos yang tak pernah dihadiri olehnya selaku mitra Kementerian Sosial. Aceh Hasan pun menjelaskan terkait kejadian tersebut dan sangat menyayangkan perkataan yang dikeluarkan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial itu. Ia mengatakan apa yang dilakukan para anggota Komisi 8 DPR dengan mengusir Sekjen Kemensos sebagai sikap untuk menjaga marwah kelembagaan. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial dan Jenderal Kementerian Sosial dan Apalagi setelah itu melakukannya sebenarnya. Kela patah saya dilakukan pada kesinis bahwa saya diundang oleh Kementerian Sosial dan Apalagi apa kesannya? Bicara seperti itu. Terima kasih. 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 Bagi saya, saya selalu judi orang tua saya. Saya mohon maaf sekali kalau memang ada yang tidak berkenan. Hari Hikmat yang merupakan Sekretaris Jenderal Kemensos pun menyampaikan permintaan maafnya kepada Komisi 8 DPR, khususnya salah satu pimpinan Komisi 8 DPR yaitu Aceh Hasan. Dirinya sangat menyesal atas ucapan dan perbuatan yang dilakukannya. Hari juga meminta maaf kepada Menteri Sosial Tririsma hari ini karena telah menambah beban yang seharusnya membantu melaksanakan dan meringankan tugas seorang Menteri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.